Halo Sobat kembali lagi bersama channel L News. Setelah Prabowo Gibran dinyatakan dengan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenan, Pilpres tahun 2024 sampai tahun 2029, maka banyak wacana atau prediksi yang diprediksikan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Amas periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Dari struktur Kabinet Indonesia Amas tersebut ada Presiden Joko Widodo dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono masuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Selanjutnya ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selanjutnya ada Bapak Muldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Pertahanan. Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Ibu Retno Lestari sebagai Menteri Luar Negeri. Habib Lutfi Bin Yahya sebagai Menteri Agama. Selanjutnya ada Bapak Yusrit Isam Mahendra sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Idi Baskoro Yudhoyono sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian Great Natali sebagai Menteri Kesehatan. Selanjutnya ada Bapak Anies Mata sebagai Menteri Sosial. Sedangkan Bapak Hatta Rajasar sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan. Abu Rizal Bakri sebagai Menteri Perindustrian. Bapak Gul Kifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Bapak Wiranto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan Pratekno sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kemudian ada Bapak Muhajir Effendi sebagai Menteri Koordinator Lidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian ada Bapak Hadi Kahjanto sebagai Menteri Tataruan dan Kehutanan. Seterusnya ada Raja Juli Antony sebagai Wakil Menteri Tataruan dan Kehutanan. Selanjutnya ada Bapak Nudi Valrino sebagai Menteri Muda Komunikasi, Informatika, dan Digital. Ada Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya ada Bapak Agung Gumelar sebagai Menteri Perhubungan. Bapak Reduan Kamil sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Helmi Yahya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada Sufmi Dasko Ahmad sebagai Menteri Pertanian. Seterusnya ada Hasim Jojo, Hadi Kusumu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian ada Syafri Samsudin sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya ada Bapak Sudiman Sujat Miko sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ada Bapak Agung Laksono sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada juga Rosan Roslani sebagai Menteri Agaria dan Tataruang. Selanjutnya ada Bapak Fadri Zoum sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Biul Menem. Seterusnya ada Bapak Nusron Wahid sebagai Menteri Kooperasi. Ada Ibu Siti Hediati Hariyadi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan Kaesang Pangareps sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya ada Bapak Erick Kohir sebagai Menteri Investasi. Selanjutnya ada Rahayu Saraswati sebagai Menteri Sosial Kesehatan Perempuan dan Anak. Kemudian ada Amarullah Oktavian sebagai Kepala Reset dan Kepala Birokrasi. Sedangkan Bapak Rahmat Pangbudi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangat, Gizi dan Pembangunan Manusia. Dan untuk seterusnya ada Bapak Anggaraka Prabowo sebagai Kepala Biru Pres, Media dan Informasi, Sekretaris Presiden. Dan ada Bapak Bambang Brujonegoro sebagai Kepala Badan Penerimaan Negara. Ada Marwarah Sirai sebagai Menteri Kooperasi, Ukur dan Pasar Tradisional. Selanjutnya ada Sudaryono sebagai Menteri Kooperasi, Ukur dan Pasar Tradisional. Bapak Roberto Pi, Lumbuang Gold, sebagai Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan. Kemudian ada Bapak Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Bin. Ada Arif Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Kemudian ada Dadang Hidayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Bapak Kemp Harindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dan ada Bapak Sugiono sebagai Menteri Sekretaris Negara. Bapak Rul Duartas sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Tengku Rifqi Harsha sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Ada Bapak Oki Moreza sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bapak Birgai Yuzha Setiawan sebagai Wakil Menteri Bungu. Ada Bapak Kartika, Mirjuat Mojo sebagai Wakil Menteri Keluangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada M. Reza Damanik sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada Dato. Arif Iju sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Seterusnya ada Arif Resid Hasan. Sebagai Wakil Menteri Muda dan Olahraga. Demikian susunan Menteri di Kabinet Indonesia emas. Perlu diketahui bahwa ini hanya sekedar prediksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian?